Inspeksi mendadak pemeriksaan hewan secara acak dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Pasar Hewan Muneng. Tepatnya di Desa Muneng, Kecamatan, Bilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Senin Pagi. Satu bersatu hewan herbivora seperti sapi, kambing, dan domba yang ada di pasar ini diperiksa secara teliti. Mulai dari pengecekan suhu tubuh, kondisi mulut, dan semua lubang alami tak luput dari pengecekan. Hingga saat ini belum ditemukan hewan yang terindikasi antraks. Kita pemantuan di Pasar Hewan, khusus ini, dan kemudian nanti kita akan pemantuan di tempat penjual tenang. Ini adalah kematian tinggi ditandai dengan suhu yang tinggi. Dan nanti ada, kalau ada kematian, ada keluar darah dari lubang alami. Itu ciri khasnya antraks. Menyukupi lubang alami dan juga suhu tubuh. Belum ada. Makanya kita lakukan pemantauan ini dalam rangka untuk mencegah supaya tidak menjadi antas di kota menurut. Kita dapat tugas di Kecamatan yang nanti akan memantau perkembangan lalu itas ternak. Terutama yang diantisipasi dari wilayah mana? Terutama dari Pasitan dan dari Gunung Kidul. Yang saat ini timbul antraks ini. Ya, sebagai pertanah ya ada yang... Takut dan itu kan katanya itu menular di gomzom itu menular di manusia gitu loh. Ya, kalau saya itu... Malu ya dibersihkan tempatnya. Insya Allah rutin. Rutin. Ya, itu apa itu. Untuk obatnya itu ya. Ya, kemampuan-kemampuan itu terus kesehatan dari Pak Dokter. Ya, nanti ada-ada penyakit apa itu kan kita panggil Pak Dokter. Seperti diberitakan, virus antraks sempat menyerang di daerah Pacitan dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Gunung Kidul bahkan ada tiga orang tewas akibat tertular virus antraks. Tova Pradana, JTP, Madiun.